Selanjutnya kita akan beralih ke Tidore, Tribuners. Di sana terdapat monumen menarik yang dikenal dengan nama Juan Sebastián de Elcano. Pasalnya monumen ini dibangun sebagai penanda kedatangan bangsa-bangsa Spanyol pada tahun 1521 silam. Monumen Juan Sebastián de Elcano ini dikelilingi oleh pagar setinggi lebih dari 1 meter. Dan di monumennya terdapat tulisan yang menjelaskan kedatangan bangsa Spanyol ke Tidore. Untuk mengetahui detail monumen ini kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Silahkan rekan Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tribunnya, dimana saja Anda berada. Bahwa betul di kota Tidore kepelawan Provinsi Maluku Utara terdapat sebuah monumen sebagai penanda kedatangan bangsa Spanyol. Nah monumen ini terletak di Kelurahan Rumbali Munga, Ketamatan Tidore Utara, Kota Tidore kepelawan. Monumen ini dikenal sebagai monumen Juan Sebastián de Elcano. Karena monumen ini didirikan untuk memperiknati kedatangan kapal Spanyol pada tahun 1521. Tepatnya pada tanggal 8 November. Nah di tanggal 8 November ini dimana kapal dari bangsa Spanyol yaitu Victoria dan Trinidad mendarat di Nusantara atau tepatnya di Maluku pada masa itu dan datangnya di kota Tidore kepelawan. Nah Victoria dan Trinidad sendiri diawaki oleh Spanyol dan dipimpin oleh Juan Sebastián de Elcano. Nah dari sebab itu makanya monumen ini dinamakan Juan Sebastián de Elcano sebagai orang yang memimpin misi percalaan yang mengelilingi dunia pertamanya. Nah itu monumen ini sendiri didirikan oleh kedutan Spanyol di Indonesia pada 30 Maret 1993. 1993 monumen ini didirikan juga sebagai salah satu bukti bahwa bangsa Spanyol atau bangsa Barat yang pernah datang di Indonesia. Dimana kita ketahui bahwa di Maluku, Maluku Utara pada zaman dahulu ada terdapat sebuah kerajaan Islam yaitu kerajaan Tidore dan kerajaan Ternate dan dua kerajaan ini pada saat itu bangsa Spanyol dan bangsa Portugis menduduki kedua kerajaan tersebut. Dimana bangsa Portugis menduduki Ternate dan bangsa Spanyol menduduki di Tidore. Nah selain itu untuk memudahkan para wisatawan yang berkunjung ke kota Tidore, Kepulauan bahwa lokasi monumen ini terletak di Kelurahan Rum dimana lokasinya berdekatan dengan jalan raya sehingga para wisatawan atau para pengunjung yang ingin melihat monumen ini sangat mudah karena dapat berada di pinggir jalan. Nah selain itu pemandangan yang di sekitar monumen ini juga terbilang cukup indah dimana menghadap langsung ke laut dan juga Pulau Maitara yang dimana menjadi ikon dari Maluku Utara karena pernah terterah pada gambar di uang seribu, pecahan uang seribu kertas yang lama. Demikian Ariska dari Kota Tidore, Kepulauan. Baik Rekan Faiz Salamin dari Tribun Ternate, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!